Halo teman-teman kembali lagi di keluarga sakti dalam video kali ini UT mau membagikan cara untuk melakukan rawat inap dan dibiayai oleh BPJS kesehatan nah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan kartu BPJS kalian itu aktif ya teman-teman untuk kalian yang belum tahu caranya kalian bisa cek di konten sebelumnya ya kalian cari aja di playlist BPJS kesehatan di keluarga sakti nah kemudian setelah kalian tahu kalau misalkan BPJSnya sudah aktif nah kalian datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya teman-teman nah disitu kalian ceritakan keluhan yang kalian rasakan kemudian kalau misalkan dokter umum yang ada di vaskes tingkat pertama atau puskesmas tersebut melihat kalau penyakit yang kalian derita itu memang sudah harus dirujuk ke rumah sakit maka nanti beliau akan memberikan rujukan ke rumah sakit tipe C atau tipe D yang terdekat di daerah kalian dan perlu diketahui kalau rumah sakit tipe C atau tipe D tersebut bisa kita pilih sesuai yang kita mau ya tapi masih dalam daftar rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan nah setelah itu kalian datangi rumah sakit rujukan dari FKTP atau puskesmas sebelumnya nah dengan membawa kartu BPJS untuk jaga-jaga ya KTP terus surat rujukannya kalau bisa ya semuanya dipotokopi nah setelah itu nanti kalian akan ditemui dengan dokter spesialis ya teman-teman misalkan kalau sepengalaman UT itu ke dokter spesialis penyakit dalam teman-teman nah nanti setelah antri melakukan administrasi segala macam nah nanti diperiksa oleh dokter yang bersangkutan kemudian kalau misalkan kalian memang sudah di cek kondisinya dan memang diharuskan untuk rawat inap maka dokter tersebut akan bilang gitu akan bilang kalau kita harus dirawat inap nah jika dokter sudah mengeluarkan statement tersebut nanti kita melakukan administrasi lagi untuk mencari kamar kosong jadi kalian langsung ke bagian administrasi kemudian bilang ke adminnya untuk dicarikan kamar kemudian metode pembayarannya itu menggunakan BPJS kesehatan teman-teman jadi kalian langsung aja bilang seperti itu tapi biasanya kalau misalkan kalian masuk ke RS tersebut dengan BPJS nah itu akan langsung otomatis gitu nanti kita diminta untuk mengisi beberapa formulir yang menyatakan bahwa kita melakukan rawat inap itu dengan pembayaran BPJS kesehatan ya teman-teman nanti yang mengisi tersebut adalah anggota keluarga yang mengantar pasien ya nah setelah itu kalau misalkan kalian mencari kamar kemudian disesuaikan dengan kelas rawatnya nah ternyata full biasanya admin tersebut akan memberikan rekomendasi kamar yang PIV misalkan nah pengalaman notek kemarin kalau misalkan seperti itu nah nanti kita tetap bayar teman-teman tapi bayar sisanya jadi yang dibayarkan oleh kita adalah 75% dari diagnosa jadi misalkan diagnosa untuk penyakit diabetes itu misalkan di akhir itu kita rawat inap selama 5 hari kemudian ternyata kita habis 6 juta dan yang di cover oleh BPJS misalkan 5 juta ya teman-teman berarti ada 1 juta yang tidak di cover nah kita membayar yang kurangnya itu kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman nanti mohon di koreksi untuk kalian yang mengetahui info ini ya teman-teman sepengalaman notek seperti itu jadi 75% dari diagnosa keseluruhan gitu nah setelah itu kalau misalkan itu kita naik kelas ya misalkan dari kelas 1 ke kelas VIP karena memang tidak ada kamar misalkan tapi kalau misalkan kita downgrade misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 misalkan kelas rawatnya itu yang kosong itu kelas 2 berarti kita sudah tidak perlu membayar apa-apa lagi teman-teman nah selebihnya setelah kita mengurus kamar kosong dan menandatangani segala macam formulirnya nanti kita akan dijemput oleh perawatnya dan diarahkan ke kamar rawat yang sudah tersedia untuk kita ya teman-teman jadi selama perawatan itu nanti biasanya itu masih tetap di cover kok teman-teman nanti kalau misalkan kalian ragu kalian bisa tanyakan ke bagian billing atau pembayaran ya teman-teman misalkan kalian khawatir kalau lebih dari 5 hari itu akan dikenakan biaya nah kalian langsung aja ke bagian billing kalau sepengalaman notek kemarin rawat inap di kelas 1 itu selama 5 hari kami tidak membayar sama sekali Alhamdulillah gratis ya teman-teman jadi kalian jangan khawatir kalaupun misalkan ada saudara yang sakit gitu segera dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk rawat inap ya teman-teman karena rawat inap juga di cover oleh BPJS Kesehatan seperti itu ya teman-teman tapi untuk jenis-jenis penyakitnya harap ditanyakan langsung ke dokter umumnya yang di FKTP atau puskesmas ya teman-teman takutnya kalau misalkan memang ternyata penyakit tersebut tidak di cover biasanya nanti diinfokan nah tapi rata-rata sih dari FKTP pertama itu tidak apa ya masih langsung lolos aja gitu langsung ke rumah sakit tipe C atau tipe D dan nanti ketemu sama dokter spesialisnya seperti itu teman-teman so untuk kalian sekali lagi manfaatkan BPJS Kesehatan yang ada di keluarga kalian kalian kan sudah bayar ya teman-teman nah untuk yang gratis pun tetap mendapatkan fasilitas yang sama ya teman-teman jadi jangan takut dengan biayanya paling yang kita keluarkan itu adalah biaya transportasi kemudian biaya makan untuk yang jaga di rumah sakit seperti itu ya itu juga lumayan sih cuman biaya untuk penanganan pasien itu benar-benar di cover oleh BPJS seperti itu sebagai informasi kemarin anggota keluarga AUT itu dirawat karena penyakit diabetes teman-teman nah penyakit diabetesnya itu ini ya udah mulai menyebabkan bengkak di kaki sampai perut gitu jadi dokternya udah bilang oh ini harus dirawat inap jadi kita langsung melakukan rawat inap seperti itu jadi ini real berdasarkan pengalaman UT ya teman-teman nah semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu untuk anggota keluarga kalian yang memang perlu dilakukan rawat inap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati Terima kasih.